Ini adalah usianya sama ya, Pak Co sekam bakar sama pupas tunasnya jadi banyak juga Mbak Rike, terima kasih namanya Rike Ada juga tandingannya ternyata temen-temennya, beda banget Temen-temen inget kan Momi di episode 167 berkunjung ke kebun papah Momi di Cimahi Dan papah tuh punya kebun alpukat, yang alpukatnya itu subur banget ya, buahnya banyak banget Dan akhirnya Momi kecipratan juga ketika sudah panen Jadi alpukat ini Momi biasanya kalau sudah matang banget, langsung Momi masukin ke freezer, dibekuin Jadi ketika suatu waktu butuh untuk nge-smoothie, Momi tinggal ambil dari freezer Momi, buah utuhnya ya Nih alpukatnya, udah jadi smoothie Enak gak kak? Wah, lezat Nal, ayo conal, cobain Tuh, kayak es krim bentuknya Karena dicampur sama pisang Oh, kepenuhan ya? Ya bisa lah Ayo Hmm, gimana? Enak gak? Enak gak? Pisangnya kurang ya? Pisangnya cuma satu Ayo dah, habisin Ada pisang Ada, pisangnya cuma satu Kamu tadi pisangnya lupa, Momi Kalau Kimi udah pas dua, pisangnya jadi manis Apa? Alpukatnya enak banget, sebenarnya gak ada pahit-pahitnya 17 November 2020 Ini kalau mau masak ayam nih, lagi mau masak ayam Tuh, serainya juga ngambil dari kebun depan Gendut banget serainya, Masya Allah Sehat banget serainya Nah, terus juga kunyitnya dari freezer ini Beku jadi Ya, kunyit hasil panenan dari kebun tuh tinggal di Belah aja nih, kalau dua tanganku Karena ini lagi megang kamera, ini dipatahin gitu aja nih, walaupun keras bisa kok Tuh, ya nanti tinggal masuk ke sini kayaknya tadi Oh, belum ya? Belum dimasukin Nah, itu Ya, ini ada dua ekor, jadi perlu dua begini Tuh, langsung gini aja Langsung di blender, dia kasih air dikit lah, pastinya ya Makanya Kalau habis panen kunyit banyak Boleh tuh, untuk persiapan dalam setahun atau dalam enam bulan lumayan kan? Tuh, ya masuk freezer aja Santai jadinya Ini isi freezer, momi, aduh freezer belum dilap corok Nah, ini dia ya Jadi, uh, ada kulit telur, bekas-bekas makan ditabung di sini Terus juga, ini ada cabai nanti lah ya, nanti ada video tersendiri Ini hasil panen juga temen-temen Jadi, momi gak beli-beli lagi cabai di luar Tinggal ambil dari freezer Dan juga ini, lu liat udah kayak supermarket kan? Ini, daun kunyit ini ya Pas kemarin, kemarin apa, panen daun, panen kunyit Daunnya pun disimpan, di-freezerkan Jadi, ketika butuh, bener-bener tinggal ambil doang, enak banget Ini bisa untuk keperluan enam bulan ini, segini Kayaknya kurang harus nambah spot lagi Oke, nikmat ya Sustainable di kota Nah, terus pake jahe, masih jahe warung Karena momi belum sustainable jahe Maksud, aduh, ini fokus Fokus Nah, ini, ini jahenya dari warung Tapi udah numbuh nih, kayak gini nih Kalo udah bisul gini, udah kamu tancapin aja ke tanah Ini nih, insya Allah gak pake tak lama Ya, gak pake kamu sampe nungguin Sampe bertanya-tanya nih, jahe tumbuh Apa enggak, dikorek-korek lagi Akhirnya kan, kalo penasaran kan kayak gitu Nah, ini gak pake sampe kalian membuat nunggu Kalo udah bisul putih kayak gini Tancapin aja ke tanah Insya Allah, gak pake lama dia tumbuh Tunas ke atas ya, lalu daun Ya, jangan menanam empon-empon Kalo belum ada bisul begini Ya, kalo mau nunggu lama silahkan Karena aku pernah nyoba, itu bisa sampe sebulanan Uh, lama deh ya Jadi sayang potnya, udah terpapar matahari Kelamaan kan namanya plastik ya Kecuali ditaro aja di tanah Terus dilupain sih, gak apa-apa Nah, kalo udah kayak gini, ini cepet ya Oke, ntar bentar lagi Beberapa bulan lagi Mumi akan panen jahe Insya Allah, gak akan beli-beli lagi keluar Jahe organik dari Produksi sendiri Dari Allah ya Alhamdulillah Doain ya teman-teman Bisa sustainable Living Dan lalu Mumi galau Ini mau ditanam Apa dimasak? Tanam, masak Atau Udah lah Udah lah dimasak aja ntar Gak ada jahe lagi ya Kurang sip nanti ayam Ayam bumbu kuningnya Nih teman-teman Jahe kecil ini kita timbang Tuh, cuman 6 gram Kita buktikan ya Nanti Oh, 7 gram Oke Oh, 6 gram aja dah Kita buktikan Satu tahun setengah ya Katanya jahe bisa Dipanen maksimal Nah, kita buktikan Satu tahun setengah ke depan Dia akan menjadi berapa gram Nah, kita mau tanam jahenya itu Di Karena Mumi lagi capek Mau ngaduk-ngaduk tanah baru Dan berhubung Empon-empon itu Kayaknya cocok aja ya Di tanah yang Sudah tidak baru lagi Walaupun banyak binatang tanahnya Insya Allah Dia survive sih Kalau empon-empon Inilah hebatnya empon-empon ya Gampang nanamnya Jadi Mumi memutuskan Untuk menanamnya Di vegetable planter bag 50 liter Bekas Nanam telang zaman dulu Yang dijadiin pot tumpuk Banyak sekali binatang tanahnya pasti ya Karena sebelumnya Pernah dikasih sampah Basah Sampah Dapur Yang bagian atasnya itu kan Ini pernah ditumpuk Dengan 15 liter Nah, di pot 15 liter itulah Mumi suka buang sampah organik Sampah basah Sampah segar dari dapur gitu Jadi banyak binatang tanahnya Tersisa Nah, ini kita cabut-cabutin dulu Karena kita mau fokus ke Ini bunga telang tumbuh sendiri semua ini Ya Gampang banget dia Numbuhnya Nah, gitu Nah, setelah kosong Kita mau tanam jahenya disini aja Yang bagian putih Kita taruh di atas Karena dia yang mau tumbuh tunasnya Disiram boleh Gak disiram Yaudah lah Nanti Soalnya ini musim hujan ya Tanam ketika musim hujan Temen-temen ya Jadi kalian gak capek nyiram Nah, ini kayak gini doang nih temen-temen Ayam kuning Biasanya kan abis ini digoreng ya Ya, anak-anak masih ada lah Rasa pengen minta digoreng Gorengin mau gitu Padahal Ini kayak gini aja tuh Udah enak banget Asal mateng aja ya Udah gak ada darah-darah Kayak gitu Ini bumbunya nih Ya Allah Hmm Ini kayak gini ya Hmm Lezat temen-temen ya Enak banget Kalaupun juga mau di Apa sih Kayak digosong-gosongin dikit Itu taruh aja di teflon Atau penggorengan macam ini Ini penggorengan gosong ya Mumi Itu ditaruh aja kayak gitu Tanpa minyak sama sekali Kan Ini ada minyaknya juga Minyak dari kulit ayamnya Itu juga akan Apa sih Ada efek-efek gosongnya Kalau pengen yang ada efek-efek gosong sedikit Tapi dimakan begini aja juga Aduh Enak banget Pake sambal Hmm Kayak nasi panas Uh Sehat jadi gak usah digoreng-goreng 18 November 2020 Eh siapa nih Eh siapa nih Ada anak kecil Ikut-ikutan Ke atas ya Uh Pakcoy Ini apa dede Pakcoy Udah subur belum Hah Udah Padahal ini gak begitu subur Tau gak Ini umurnya Sama dengan Ini Tuh Dengan ini Tau gak Iya Lebih gede yang mana Iya jauh ya Nah kenapa Karena ini nutrisinya Lebih bagus Ini pake Kompos homemade loh ini Pake kompos yang dari Kompos bag Tuh Beda banget ya Jadi Sama kayak manusia Kalau nutrisinya bagus Dia akan tumbuh lebih Sehat Ya Garden tour dulu ya Hari ini Temen-temen semua Di hari yang cerah Tadi kupikir mau hujan Karena tadi udah Rintik-rintik ya Gerimis Pagi-pagi Sehingga kita tidak Gak jadi Olahraga Biasanya pagi-pagi Selama PSBB Itu kita tuh Olahraga Selama sekolah di rumah Olahraga basket dulu Tapi ternyata Tadi gerimis Gak jadi Tapi gak jadi hujan Ternyata ya Cuman gerimis doang Lagi subur Ini daun apa? Wartel Ini wartel ya Nanti Semoga 3 bulan lagi Kita bisa panen Wartel ya Wartelnya sih Keliatannya subur-subur Temen-temen tuh Wah Kalau sampai bisa panen Wartel Di Jakarta ini Momi Bahagia banget Ini wartel kuroda Yang kalian bisa lihat Di Semaiklopedia ya Semaiklopedia Aku Nanam ini Dan ini Udah gedenya Tuh kayak gini Semoga bisa berhasil Dan ini Pak Choi Walaupun kurang subur Dia kurang gede Di umurnya dia ini Di bawah mungkin Momi tuliskan umurnya Tapi gak apa-apa deh Ini media tanamnya Pake media tanam langsung Jadi dari toko Terus dicampurin kesini Karena males ngeracik sendiri Tapi ya gitu Suburnya tuh belakangan Ini sih udah mulai subur Ini kucai Ya kucainya baru dipecah lagi Jadi kelihatannya masih kecil Karena baru dipecah dari indukannya Dipecah-pecah gini Nanti dia membuat rumpun sendiri Oke ini kangkungnya Nanti kita akan panen Udah Udah banyak lagi Walaupun tidak terlalu rimbun sih Ini dia ya Cuman dari stek masih Dari stek aja Momi belum pernah beli biji kangkung lagi ya Sejak awal Udah setahun lebih Belum beli biji kangkung Hanya dari stek Bekas-bekas panennya dia aja Diperbanyak Ini cabenya masih Cabenya ada Videonya tersendiri ya Jadi Momi gak bahas cabenya Ini juga apalagi nih Gak begitu Kena matahari kurang subur Padahal Pak Choinya umurnya sama Ini tapi umurnya masih muda Ini lebih muda dari Pak Choi yang Hijau Ya Tuh kangkungnya yang ini botak Kangkungnya di bawah sini Terus di Apa? Oh iya iya Ntar panen melon Tuh ini bayam Brazilnya Subur banget Masya Allah Tuh ya Wih Subur hijau Dia belakang dinding nih Jadi kalau gak Gak begitu kena Mataharinya agak-agak Ini Kena banget tuh Kalau udah agak Dari siang ke sore nih Karena dia di Sebelah barat Itu jahe Jahenya udah kayak gini nih temen-temen Tuh Masya Allah Jahenya ya Udah subur Mas nanti ke jengkang Nah ini adalah Pot 50 liter Yang dulu inget gak Tempat nanam nanas Nanasnya Bocah Udah Almarhum Ya belum bisa dipakai lagi Karena nih Lihat nih temen-temen Banyak sekali Karena dulu Mumi tuh salah banget Mau gak Pupukin nanas Dengan limbah Langsung limbah Segar Bekas-bekas buah Bekas-bekas sayur Pokoknya Sampah segar itu Mumi Tumplekin di bawah nanas Akhirnya ya Nanasnya lama-lama Busuk Mumi Harusnya kan dijadikan Kompos dulu Tuh liat Jadi binatangnya Banyak banget Belum bisa ditanemin Harusnya sih Dipugar ya Dijadikan apa Dimasukin karung aja Nih tanah-tanah Yang ada di dalam ini Biar jadi kompos dulu Tapi ya Mumi belum mampu Masih kurang tenaganya Nanti aja deh Nah ini juga Nanam kunyit Belum ada Kunyitnya belum keluar lagi Nih Sudah Mumi colek sih Sebenarnya Kunyitnya tuh Udah tumbuh Tunas-tunas putihnya Di dalam situ Ini ada ciplukan numpang Di situ Ini nanam jahe Nah ini jahe nih Tuh liat nih Matanya jahe Mumi lagi percobaan Tuh Matanya nanti nonjol Nah Yang ini Nal bisa makan Ini adalah Apa Mulberry Nah ini udah ada yang mateng Nal kita suruh cobain Waduh Udah dimakan semut Kemarin tuh Aduh sayang ya Kemarin tuh padahal dia matengnya Nah semutnya singkirin dulu Aduh Mumi telat Manennya Bunuh dia Jangan dibunuh dong Ngasin Yaudah lah Susah nih Kamu pegang aja tuh si berinya Yah lupa Di kanan kemarin harusnya Sudah 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 tuh Ih Kamu pak ambil aja ininya Berinya Berinya aja Nah Banyak semut Ya ditiup-tiup lah Ayo dedek Diambil Ditiup-tiup Makan Rasa semut Enak 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 banget ya Ya Dia suka Padahal kemarin tuh harusnya Dan terus ini Daunnya ngeringkel-ngeringkel Kayak sakit Harusnya kupangkasin aja Kali ya Ini masih agak sakit Ya bisa jadi ini Ini padahal pakai media tanam Yang diracik sendiri ya Dari toko Popo kandang kambing Tanah sama sekam bakar Tapi ya mungkin ada yang belum matang Atau gimana ya Tuh jadinya sakit Tanamannya Agak sakit dia Nanti dipangkas-pangkasin dulu deh Tapi udah ada buah-buahnya lagi sih Ntar deh Gampang dipangkas-pangkasin dulu aja Nggak buah Nggak ada nih Nanti kalau udah matang aja Ya Kalau udah matang ini Terus juga ini ada pakcoy merah Numpang Di situ ya Karena pakcoy kan hidupnya juga Nggak lama Nah ini dia Ini tanaman apa nih Wow udah mulai gede Ini apa Terong ya Terong ungu lebat Ya Momi juga jual benihnya Silahkan temen-temen yang mau beli Ke Momi Tapi Momi mau buktiin dulu Momi bisa panen dari Benih yang Momi jual juga Tentunya ya Momi mau buktiin juga Tapi ini agak-agak sakit Nini juga ya Tuh Ada mengkerut-kerut Tapi apa yang Momi lakukan Momi biarkannya saja Bahkan dia ada leaf miner Nih Ini harusnya dipotek Tapi aku mau biarin aja Biarin Aku tuh seneng Mengebiarin Tanaman sakit Temen-temen Karena Momi percaya Kalau media tanamnya itu Menurut Momi bagus Sudah bagus Dia akan menyembuhkan dirinya sendiri Tuh leaf miner Dimana-mana Tuh Ini leaf miner tuh Ada yang jalan Di dalam daunnya Jadi kelihatan jejaknya kan Harusnya dipencetin Tapi biarin aja Momi biarin aja Leaf miner dimana-mana Terongnya Ini juga Terong ada berapa sih Satu Dua Tiga Ini empat Lima Ini juga Lima belas liter Nanam dua Tuh gak mungkin Nanti dipisah satunya Tuh Leaf miner dimana-mana Tapi aku biarin aja Nanti dia sembuh sendiri Insya Allah Terus juga ada Terongnya Asal ditanam Alhamdulillah Gak dimakan sama binatang tanah Ini juga ada wortel Alhamdulillah selamat Padahal di bawah sini Banyak binatang tanahnya juga Gak tau tuh Gak dimakan Ini juga Nanam Ini nanam itu Kembang kol Ini kembang kol juga Stek Alhamdulillah selamat Ini lagi ngebanyakin Bunga telang juga Ini pak coy Yang subur banget Sama ini Ucai Terus ini Kembang kol lagi Di vegetable planter bag 50 liter semua nih Ini enak banget Untuk nanam sayurannya Luas permukanya Sayang Nah Ini kita nungguin aja Kropnya ya Muncul ya Ini belum berbunga Kayaknya Coba kita intip Belum-belum ada bunganya ya Tuh Apa sayang Nah ini adalah Media tanam Bekas Bekas bunga telang ya Yang ingat kalian Bunga telang tumpuk Yang momi tanam Di 15 liter Ditumpuk potnya Di atas 50 liter ini Tapi Alhamdulillah ini survive ya Di stekin Padahal ngasal disini Aku takut Dimakan binatang tanah Tapi survive sih Alhamdulillah ya Aduh Oh iya Nah ini juga Bunga-bunga kenikir Kosmos Kuning yang indah ini Alhamdulillah Dia hadir disini Cabai Terus ciplukan Juga banyak nih Melon Oke 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 Kita Bisa Atau gak kaki kamu kesitu tuh Kaki kamu kesitu tuh Melangkah Emang ini Lahan sempit Dimanfaatkan Segede-gede mungkin Masuklah Kakinya kesitu Nah Jadi sampai susah Manen aja Aduh Aduh Ya elah Semut aja Takut Oh udah copot sendiri Wow Cium deh Wangi Oh berarti udah Perfect Masya Allah Ini jauh lebih berat Dari melon sebelumnya Kita tanem Ini Masya Allah Sebelumnya Agak hijau ya Ini bener-bener Perfect Masya Allah Senang banget ya Nal ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya selamat menikmati 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 Enak Enggak pahit ya Enak banget Makanya selada Kamu harus punya terik Kalau menanam di dataran rendah yang panas terik banget Itu harus punya terik Tapi beda banget selada yang Apa? Kan Mumi punya akung Papahnya Mumi di Cimahi Yang pernah Mumi kasih lihat ke kalian Tanaman-tanamannya Dia nanam selada di full Matahari full Enggak pake naungan juga Tapi enggak pahit sama sekali Karena beda ya Antara panas teriknya di Cimahi Sama panas teriknya di Jakarta Karena kita dataran rendah banget ya Kalau Cimahi masih agak dataran sedang lah ya Enggak rendah-rendah banget Jadi dia tetap seladanya itu enggak pahit Walaupun terekspos matahari kuat Dan ini kondisi cabai rawit kita Tuh udah mulai ada ya Cabai-cabainya Sejak dipangkas itu Dipangkas habis itu Umurnya Nah nih Daunnya menguning seperti biasa Kalau udah ada buahnya dia Kayak gugur-gugur gitu Ya Padahal disiramnya dua kali Sehari Karena ini masih agak Panas-panas lagi Walaupun udah masuk Mau musim penghujan ya Tapi dia Cabainya enggak gede-gede banget sih ya Soalnya pernah sempet cacat Di bawah itu Dimakan sama binatang tanah Batangnya ya Alhamdulillah kita tunggu Semoga rame cabainya ya Sampai jumpa Nah dengan begini kita Memberi kesempatan Ada pakcoy juga Itu Nyempil disitu Memberi kesempatan Pakcoynya kena Terekspos matahari Karena sudah dipanen Si kembangkolnya Semoga dia makin gede lah Daun bawangnya juga nih Ketutupan matahari Padahal daun bawang haus banget Sama sinar matahari Ini daun bawangnya Ditanamnya dari ini ya Dari bekas masak ini Tumben masih hidup Biasanya busuk akar Ketutupang Ketutupin Ketutup selamat menikmati ini juga daun kembang kolnya belum dipanen, kita panen dulu belum ada kembangnya dan ada kembang kol yang sepertinya dimakan belalang, puncaknya itu jadi kayaknya gak akan mungkin kena nimbul bunga lagi ya sepertinya, jadi lebih baik dipanen aja lah habis daunnya kita tungguin stekannya aja ini kayaknya gak mungkin ada kembangnya lagi, nah seperti itu biar dia terekspos sama matahari anakannya juga udah banyak lagi nih temen-temen ya, jadi panen ciplukan juga temen-temen, sayangnya cuma punya satu pohon padahal aku suka banget ini dimasukin ke selat, jadi asem-asem manis gitu enak lalu kita panen kangkungnya ini semua ya temen-temen, sampai yang pot talang, kita panen dulu tuh temen-temen, segini momi dapatkan kangkungnya lumayan untuk satu kali makan untuk kita berempat alhamdulillah dan ini momi punya daun bawang di pot yang kecil seperti ini alhamdulillah subur-subur aja ya ini kita panen aja deh yang gedenya malah takut busuk ini kalau gak kalian pake juga digunting-gunting langsung masuk freezer jadi tinggal tabur kalau kalian lagi butuh itu bisa banget ya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih